Memulihkan hubungan dengan ayah di bumi Kenalilah siapa bapak anda sebenarnya Seperti apakah hubungan anda dengan ayah anda di bumi? Dapatkah anda melihat cara yang mungkin anda pakai untuk memproyeksikan kepada Tuhan beberapa dari perasaan anda kepada ayah anda? Ini khususnya akan jelas jika anda tidak mempunyai hubungan yang baik dengan ayah anda di bumi Jika ayah anda sering berpergian atau benar-benar tidak pernah ada bagi anda Anda mungkin merasa bahwa Tuhan juga tidak akan ada di sana bagi anda saat anda paling membutuhkannya Jika ayah anda di bumi jauh secara emosional, suka menganiaya atau keras Anda mungkin merasa bahwa bapak surgawi anda akan jauh, tidak mengasihi atau ningin Hubungan anda dengan ayah anda di bumi dapat mempengaruhi hubungan anda dengan bapak surgawi lebih dari yang anda sadari Jika anda tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah hal itu Jika ayah kandung anda jauh dari sempurna, ketahuilah bahwa Tuhan bapak anda tidak pernah kurang dari sempurna Jika anda pernah dibuat merasa seperti pecundang ketika anda membuat kesalahan, anda mungkin mengira bahwa Tuhan selalu kecewa kepada anda juga Namun, Tuhan bapak tidak sama dengan orang tua kandung anda Ia tidak akan pernah mempunyai harapan atas anda yang terlalu tinggi untuk anda penuhi Namun ia memang berharap banyak untuk anda Ia mengharapkan anda untuk hidup dengan kebebasan, keutuhan dan keberhasilan sejati yang ia telah sediakan bagi anda Yang ia minta dari anda hanyalah anda mengasihi, mempercayai dan menaatinya Dan anda bergantung kepadanya untuk segala sesuatunya Walaupun anda tidak dapat mengendalikan apa yang ayah kandung anda lakukan atau tidak lakukan dalam kehidupan anda Anda dapat mengendalikan tanggapan anda terhadap itu sekarang Dan itu dimulai dengan pengampunan Ibu saya yang sakit jiwa sangat suka mengenai nyaya ketika saya dalam masa pertumbuhan Bahkan ketika penyakit jiwanya akhirnya terdiagnosis Pengetahuan itu tetap tidak membawa tahun-tahun penuh aneanya yang saya derita di tangannya Begitu saya menjadi orang percaya Saya belajar bahwa jika saya ingin hidup dalam kebebasan, keutuhan dan keberhasilan sejati yang Tuhan sediakan untuk saya Saya harus mengampuninya Itu tidak terjadi seketika Itu terjadi selangkah demi selangkah sementara saya berdoa kepada Tuhan untuk menolong saya mengampuninya sepenuhnya Akhirnya saya berhasil mengampuninya Selain itu saya juga harus mengampuni ayah saya Saya tidak pernah menyadari adanya sikap tidak mau mengampuni kepada ayah saya Sampai konselor dan mentor Kristen saya Mary Anne Memberitahukan saya bahwa Tuhan telah menyingkapkan ini kepadanya Bahkan sesudah saya membicarakan itu dengannya Saya tidak mempercayainya Ayah saya tidak pernah mengani ayah saya Sehingga saya sukar menerimanya Mary Anne berkata, mintalah kepada roh kudus untuk memperlihatkan kebenaran kepadaku Ketika saya sedang sendirian, saya memohon kepada Tuhan untuk memperlihatkan kebenaran kepada saya tentang apa yang Mary Anne telah katakan Saya benar-benar sangat terkejut ketika ia segera memperlihatkan betapa besar ketiadaan pengampunan saya terhadap ayah saya Karena tidak pernah menyelamatkan saya dari kegelaan ibu saya Ia tidak pernah membukakan pintu kamar tempat ibu sering mengunci saya selama berjam-jam sebagai hukuman Ia tidak pernah menyelamatkan saya dari pengendayaan fisik, emosional dan mental oleh ibu Karena ayah tidak pernah menolong saya saat saya masih kecil, saya sukar mempercaya bahwa Bapak Surgawi akan datang menolong saya sebagai orang yang sudah dewasa Ketika saya mengakui sikap yang tidak mau mengampuni ayah saya itu Saya mengeluarkan air mata tanpa tangis dan kemarahan seumur hidup yang selama ini saya simpan di dalam hati Saya menemukan bahwa hanya kasih dan kuasa pemulihan Tuhan lah yang dapat membongkar hal-hal yang telah terkubur begitu dalam di dalam diri kita Yang kita bahkan tidak sadari selama itu Dan ia dapat membebaskan kita dari semua itu Kebebasan yang saya rasakan sesudah mengakui sikap saya yang tidak mau mengampuni ayah nyata saya Perbedaan yang paling terlihat adalah bahwa saya merasakan kasih Tuhan yang penuh kuasa yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya Mengampuni ayah kandung saya membaskan saya untuk lebih mengasihinya lagi Juga lebih mengasihi dan percayai Bapak Surgawi lagi Sesudah itu saya melihat kehidupan saya terbuka bagi kasih Tuhan dengan cara-cara yang sebelumnya tidak mampu saya lakukan Agar mempunyai fondasi yang kokoh dalam hal-hal dari Tuhan yang akan menentukan kemana arah kehidupan Anda Dan apa yang terjadi serta mempunyai kebebasan, keutuhan, dan keberhasilan sejati yang Anda inginkan Anda harus mengampuni ayah kandung Anda untuk semua yang ia lakukan atau tidak lakukan kepada Anda atau untuk Anda Hubungan Anda dengan ayah Anda mungkin jauh lebih baik dari saya atau mungkin bahkan lebih buruk Apapun itu mintalah Tuhan untuk memperlihatkan kepada Anda apabila ada sesuatu yang berkenanan dengan hubungan Anda dengan ayah Anda Yang perlu diampuni atau diperbaiki Saya tidak sedang mengatakan bahwa jika ayah Anda suka mengani ayah atau jarang di rumah Anda harus pergi mencarinya supaya Anda dapat berbicara langsung dengannya Beberapa ayah akan menghargai itu dan beberapa tidak Keputusan Anda tentang itu adalah antara Anda dan Tuhan Ayah Anda mungkin bahkan sudah meninggal sekarang Entah ia masih hidup atau sudah meninggal Ampunilah dia untuk kelalaian, luka hati, atau kekecewaan yang ditemukannya pada Anda Kebebasan dari pengampunan yang saya alami terhadap ayah saya terjadi dengan saya sendiri bersama Tuhan Ia dapat menemui Anda dimanapun Anda berada sekarang dan melakukan hal yang sama untuk Anda Jika ada perasaan tidak enak apapun dalam hati terhadap ayah Anda Bawalah itu kepada Tuhan serta memintanya untuk mengangkat semua perasaan dan kenangan negatif tersebut Serta menyembuhkan Anda dari luka hati yang berkaitan dengan itu semua Walaupun Anda menganggap ayah Anda lumayan sempurna Mintalah kepada Tuhan untuk memperlihatkan kepada Anda Apakah Anda memproyeksikan ide yang salah atau tidak lengkap tentang bagaimana ayah yang sempurna kepada Tuhan Tuhan dapat memperlihatkan kepada Anda sesuatu tentang dirinya yang Anda tidak sadari Bapak surgawi dapat memulihkan Anda Memperbaiki kehancuran hati Anda Dan membawa hidup ke tempat dalam diri Anda yang Anda kira sudah mati Sebenarnya Anda tidak pernah dapat mengalami damai sejahtera Kebebasan, pemulihan, keutuhan, dan keberhasilan sejati yang Tuhan sediakan bagi Anda Tanpa menyadari dan mengakui Tuhan sebagai Bapak surgawi Anda Jika Anda dapat benar-benar menerima Tuhan sebagai Bapak terbesar yang dapat dibayangkan Itu akan mempengaruhi secara positif setiap bidang kehidupan Anda Semangat di dalam Tuhan Tuhan Yesus memberkati